Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kami dari kelompok 5 akan memperhatikan cara merakit komputer dengan baik dan benar Perkenalkan nama saya Daniel Fahidai Rosi Perkenalkan nama saya Daneraya Damayani Suwarto Perkenalkan nama saya Niken Gita Indah Sohari Perkenalkan nama saya Zeni Amanda Imad Ratu Kami akan mempresentasikan cara merakit komputer dengan baik dan benar Selamat menyaksikan Teman-teman ini namanya adalah monitor Monitor komputer adalah salah satu jenis soft copy device Karena keluarannya adalah berupa sinyal elektronik Dalam hal ini berupa gambar yang tampil di layar monitor Gambar yang tampil adalah hasil pemrosesan data ataupun informasi masukan Monitor memiliki berbagai ukuran layar seperti layaknya sebuah televisi Tiap merek dan ukuran monitor memiliki tingkat resolusi yang berbeda Resolusi inilah yang akan menentukan ketajaman gambar yang dapat ditampilkan pada layar monitor Jenis-jenis monitor saat ini sudah sangat beragam Mulai dari bentuk yang besar dengan layar jembung Sampai dengan bentuk yang tipis dengan layar yang datar atau flat Teman-teman ini namanya adalah CPU CPU merupakan bagian utama dari komputer Karena prosesor berfungsi untuk mengatur semua aktivitas yang ada pada komputer Kecepatan eksekusi prosesor tergantung apalagi pada frekuensinya Satuannya adalah megahertz atau gigahertz Satu gigahertz sama dengan seribu megahertz Teman-teman ini namanya adalah keyboard Papan ketik komputer atau keyboard merupakan sebuah papan yang terdiri atas tombol-tombol Seperti huruf alfabet A sampai Z untuk mengetikkan kalimat Juga terdapat angka 1 sampai 9 dan juga 0 Serta simbol-simbol khusus lainnya pada komputer Dalam komputasi, papan ketik menggunakan susunan tombol atau kunci Untuk bertindak sebagai tuas mekanis atau saklar elektronik Teman-teman ini namanya adalah mouse Tetikus atau mouse adalah peranti penunjuk yang digunakan untuk memasukkan data dan perintah ke dalam komputer selain papan ketik Tetikus memperoleh nama demikian karena kabel yang menjulur berbentuk seperti ekor tikus Bentuk tetikus yang paling umum mempunyai 2 tombol utama Masing-masing di sebelah kiri atas dan kanan atas yang dapat ditekan Tetikus modern umumnya dilengkapi dengan tombol scroll yang juga dapat ditekan sebagai tombol ketiga Walaupun demikian, komputer-komputer berbasis macintos biasanya menggunakan ketikus satu tombol Teman-teman ini namanya adalah stabilizer Fungsi stabilizer adalah untuk menjaga tegangan arus listrik agar stabil atau normal Arus yang stabil sangat dibutuhkan untuk berbagai peralatan elektronik Seperti pendingin makanan atau kulkas, air conditioner, komputer, dan barang elektronik lainnya Voltase yang kurang stabil dapat mengganggu kinerja peralatan elektronik tersebut Sehingga fungsi dan kegunaannya berkurang Dan peralatan elektronik rusak karena tegangan listrik yang turun naik Automatic Voltage Stabilizer atau yang biasa disebut AVR Adalah salah satu komponen penting yang terdapat di dalam stabilizer AVR inilah yang berfungsi menstabilkan tegangan Teman-teman ini namanya adalah carbon power dan ini namanya adalah carbon CTA Teman-teman, carbon CTA yang bawah memendek dan yang atas lebih melebar Jadi jangan salah memasangnya Teman-teman, ini namanya adalah MOSFET yang fungsinya untuk alas MOS Teman-teman, sekarang kita akan mulai merakit komputer Yang pertama, kita akan memasang kabel power CPU Kayak gini teman-teman bentuknya Yang pertama, kita akan memasang kabel power ke CPU Yang kedua, kita akan memasang kabel power ke CPU Jangan sama-sama ya teman-teman Teman-teman, sekarang kita akan memasang kabel power ke CPU Sekarang kita akan memasang kabel power ke CPU Keyboard memiliki dua port yang saya pegang adalah port USB dan port serial Sekarang kita pasang kabel power ke CPU Sekarang kita pasang kabel power ke CPU Sekarang kita akan memasang 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 kabel power ke CPU Teman-teman, kita bisa menggunakan mousepad agar mouse dapat bekerja dengan baik. Teman-teman, kita akan memasang kabel power pada monitor. Teman-teman, kita akan menyambungkan kabel VGA yang ada di CPU ke monitor. Teman-teman, tadi kita sudah meraki komputer. Sekarang kita memasang kabel power ke stabilizer. Terima kasih telah menonton! Teman-teman, tadi kita sudah meraki komputer. Sekarang kita nyalakan komputernya. Setelah stabilisernya kita nyalakan, kita nyalakan monitornya terlebih dahulu. Setelah monitor kita nyalakan, kita nyalakan CPU-nya. Teman-teman, sekarang komputer sudah siap kita gunakan. Teman-teman, itu tadi video pembelajaran tentang cara meraki komputer dengan baik dan benar. Semoga kalian bisa meraki komputer dengan baik dan benar. Terima kasih telah menonton! Sampai jumpa lagi! Dadah! 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 aa愛. Dadah! Dadah. .